P ini warnanya dominan putihnya atau dominan hitamnya? Putihnya, karena kamu lihatnya dari sana. Kalau bagi saya, dominan hitamnya. Karena saya lihat dari sini. Ya kan? Jadi, cuma beda sudut pandang. Kamu lihat dari sana, saya lihat dari sini. Dan sering-sering masalah itu kayak gini dan kita tawuran gara-gara ini. Kamu ngeyak, saya pak, lihat dengan mata kepala sendiri. Banyak putihnya. Terus aku ngeyak, loh saya juga dengan mata kepala itu sendiri. Banyak hitamnya. Jadi yang satu nggak mau disebut pohon. Saya juga nggak pohon, saya lihat sendiri. Saya juga lihat sendiri. Dan terus kamu tawuran gara-gara ini. Oh, banyak masalah yang gara-gara itu. Terus tawuran. Macem-macem. Bisa ide, bisa konsep, bisa fakta, bisa melistiwa. Yang cuma beda sudut pandang. Maka, kamu yang sudah ngerti konsep kritis, kritisi yang kayak gitu-gitu. Jadi waktu kamu debat, yang sampai berkeringat, sampai eyel-eyelan itu, coba dicermati lagi. Jangan-sangat kamu sama temenmu nggak beda sebenarnya. Cuma ada keterbatasan sudut pandang aja. Ya, tapi kan kalau dilihat secara hakikat utuhnya kan bener Pak ini. Ya, tapi jarang orang bisa melihat realitas full depan, belakang, atas, bawah. Kenapa? Karena cara kamu berpikir, cara kamu melihat terbatas. Yang ahli fisika ngertinya, ya fisika. Bersahabat nggak ngerti. Yang ahli biologi ngertinya, biologi. Sosiologi nggak ngerti. Ada sesuatu yang dari sudut sosiologi dia bagus, tapi dari sudut agama dia jelek. Ada sesuatu yang secara biologis, kesehatan dia jelek, tapi secara ekonomis dia bagus. Maka melihatnya jangan cuma satu. Rokok itu mungkin dari sudut pandang sana halal, dari sudut pandang sini haram, dari sudut pandang sini mungkin sunah. Dari sudut pandang sini mungkin wajib tergantung konteksnya. Mungkin kamu yang sudah terbiasa ngerokok tiap hari. Saya, Pak, kalau nggak ngerokok, nggak bisa mikir. Kalau saya nggak bisa mikir, kuliahku nggak selesai-selesai. Kalau kuliahku nggak selesai-selesai, kasihan orang tua. Maka rokok itu wajib dalam rangka birul waliden, Pak. Ngolek, ngolek bener lah, Pak. Makanya dalam Islam itu kan hukum itu nggak cuma halal-halam. Ya orang sekarang aja agak genin emangnya hukum itu selalu halal sama halam. Ada makro, ada mirbah, ada sunnah. Macam-macam. Mungkin dalam konteks tertentu ini cuma makro aja nggak sama halam. Tapi yang ini sunnah aja nggak sama. Kan gitu. Cuma kamu sekarang kan bingung isinya mesti nggak wajib, ya haram. Pacaran wajib apa sunnah, apa makro, apa mubah, kamu pasti pacaran haram. Yang ini halal. Yang ini haram. Yang itu halal. Ini itu fikirnya nggak, soh kalau masih itu. Fikir itu kategori judgmentnya lima. Ada yang cuma mubah aja suka-suka kamu. Facebook haram. Belumnya nanti dulu. Emangnya harus sampai haram gitu. Ya kan? Jadi, konstruksi yang terakhir. Yang terakhir, bikin argumen. Bikin argumen itu seorang filosof harus secara kontinu bertanya mengapa. Yang tanya mengapa, hasilnya pasti argumen. Mengapa kamu begini? Mengapa kamu begitu? Mengapa kalau orang kota itu cenderung individualis, mengapa kalau orang desa itu lebih mudah diajak batang royang, itu mengapa? Itu bikin argumen. Dan itu tugasnya filosof. Saya bilang di awal, filosof itu menyarankan hidup yang tidak asal-asalat. Dan di antara cara hidup untuk tidak asal-asalat adalah tanyakanlah mengapa. Mengapa kok saya harus kuliah? Mengapa kok harus ada uang? Mengapa kok... Mengapa? Tanya aja mengapa. Itu nanti lahirnya pasti argumen. Jangan takut. Jadi, perjelas konsep, tugasmu, kalau memang ingin jadi filosof, clarifying. Criticizing dan constructing. Memperjelas, mengkritisi, dan bikin sesuatu. Yang pertama, sifatnya ke dalam. Yang kedua, sifatnya keluar. Yang ketiga, sifatnya bubble. Kedalam dan keluar. Jadi, kalau kalian sudah siap untuk mengklarifikasi lagi hidupmu. Apa benar saya harus begini, saya harus begitu. Kemudian mengkritisi. Kemudian dikonstruksi, bikin argumen. Kamu adalah seorang filosof. Tiga hal inilah yang nanti orang menyebutnya refleksi. Dari refleksi inilah nanti baru bisa lahir, kalau ingin hidup yang baik, dari refleksi lahir namanya aksi. Refleksi menuju aksi. Refleksi jadi aksi itu nanti yang disebut transformasi. Bagi kalian yang mau bikin, melakukan transformasi diri. Aku selama ini kayak gini, ingin jadi kayak gitu, lakukan refleksi diri. Refleksi itu ini. Baru setelah refleksi kamu beraksi. Setelah kamu tahu, selama ini saya A, kurang B, harusnya melakukan C, itu refleksi. Terus baru kamu aksi. Jadi bagi yang punya lembaga, punya organisasi, punya gerakan, tidak boleh melakukan aksi sebelum refleksi. Karena kalau kamu tiap hari aksi yuk, aksi yuk tanpa refleksi, hasilnya mesti rusak. Iya. Aksi tanpa refleksi itu hasilnya ngambur. Pikir lagi deh, kira-kira. Karena mesti kan, dan monoton. Coba, saya enggak tahu, rasa ku selama ini, lembaga-lembaga ekstra ke mahasiswaan itu, aksinya monoton. Monoton itu enggak variatif. Demo lagi. Demo lagi. Jangan, tapi aksi itu mesti demo. Enggak monoton. Dulu jaman orde baru bagus, kamu demo. Demo itu sagral karena dilarang, dan strategi aksi namanya demo itu efektif. Beda sama hari ini. Hari ini itu kalau ada demo, orang enggak kaget. Kamu malah nanti-nanti orang lewat. Karena maket ke dalam. Ganti. Ayo dipikir, ganti strategi lagi. Turun ke jalan. Dulu mungkin efektif turun ke jalan itu. Jaman orde baru. Sekarang zamannya ganti. Kamu boleh ngomong sak kapoe, boleh terliak, boleh ngapain aja sak kapoe, meskipun tidak didengarkan. Itu hari ini situasinya kayak gitu. Jadi kalau strategimu masih terliak, enggak akan efektif. Ganti strategi. Itu bagi yang aktivis. Coba kamu bikinlah strategi opon. Jangan cuma gitu, dok. Demo terus itu. Sudah, hanu. Kalau misalnya perang itu, strategimu sudah kebaca oleh lawanmu. Dan mengantisipasi ini gampang. Sudah banyak resep itu mengantisipasi demo. Mereka sudah punya banyak. Jadi kalau perang, kamu harus ganti strategi. Dan yang bisa kayak gitu ya harus diawali dari refleksi-refleksi filosofis. Karena Indonesia itu kan banyak orang mau ngomong, tapi jarang orang mau mikir. Kamu juga gitu loh. Kalau enggak percaya, kalau ada masalah atau ditanya temenmu kan kamu kesusul ingin mengeluarkan pendapat. Kamu kesusul ingin momentari. Kamu kesusul ingin, pokoknya nyari solusi. Jarang kamu, sebentar, sebentar. Saya enggak paham masalah ini. Tak pikir dulu, tak cari referensi dulu. Kalau sudah bahwa kita ngomong lagi. Tapi kan enggak. Kamu diajak ngoprol aja kan menyambung. Pokoknya, usah omong-omongnya, usah ucap-ucapnya, ngalor ngidulis. Yang penting rame. Dan itu enggak sehat. Itu melatih kamu untuk jadi ruci tompul, jadi sultan batu gana, jadi... Jangan diwarisi yang kayak gitu-gitu. Bagian pertama yang terakhir. Nanti dialog terus, kalau sudah selesai bagian kedua. Karena waktunya panjang. Jadi, ciri berpikir filsafat, cirinya bikin argumen, cirinya kritis, cirinya tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu ingin berpikir secara filosofis, lakukan tujuh hal itu. Yang pertama, radikal. Radikal itu mendalam. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif itu meluas. Kasih gambaran, itu speedolnya bisa dipakai. Bisa. Sering orang bingung. Jadi, filsafat itu harus komprehensif. Apa-apa dicakup, tapi dia juga harus radikal. Komprehensif dan radikal ini dalam rangka apa? Mencari hakikat. Banyak orang bingung yang dimaksud mencari hakikat itu kayak gimana. Contohnya gini. Komprehensif itu berarti semua variable yang ada dalam masalahmu harus disebut. Kamu mau membahas tentang masjid. Misalnya, kamu cari apa sih sebenarnya masjid, hakikatnya masjid itu. Pertama-tama kamu harus komprehensif. Komprehensif itu sebut semua variable yang ada hubungannya sama masjid. Ada bangunannya. Ada jamaahnya. Ada takmirnya. Ada tempat sepeda. Ada apa lagi? Sandal. Ada apa lagi? Sajada. Ada takmir. Ada mikrofon dan seterusnya. Ini kan masih banyak lagi. Ini semua variable. Semua harus kamu pertimbangkan masuk dalam refleksimu. Itu namanya komprehensif. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semakin banyak variabelnya, semakin lengkap, pemikiran itu semakin valid. Tapi terus, kamu tidak bisa kan berpikir seluas ini. Maka kamu harus radical. Cari esensi, hakikatnya. Caranya bagaimana? Variabel-variabel ini kamu cermati satu-satu. Mana yang dia harus ada. Misalnya ini kan tentang masjid. Mana yang, kalau dia tidak ada, status masjid itu dipertanyakan. Kalau dia ada, berarti status masjid terjamin. Atau kebalikannya. Kalau dia tidak ada pun masih bisa disebut masjid. Itu namanya HGK. Misalnya, kalau tidak ada bangunannya, masih bisa disebut masjid tidak? Enggak, berarti dia esensial. Kalau tidak ada jamaahnya, masih bisa disebut masjid tidak? Masjid, masih. Masjid ya? Berarti jaring. Enggak esensial. Kalau tidak ada takmirnya, masih ya? Enggak penting. Kalau tidak ada tempat sepedanya, masih. Tidak ada sandal, tidak ada sajata, nanti banyak variabelnya. Tidak ada imamnya, masih dari masjid, ya? Masjid. 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 Tidak ada hakikatnya masjid menurut kamu, loh ya. Cuma bangunannya. Sama, kamu melihat hakikatnya Indonesia itu apa, ya. Kalau wilayahnya, apa itu, ya. Kelipi semua, variabelnya masuk. Yang disebut rajikal, itu kan mendalam. Terus sampai kamu ketemu dasarnya bangunan. Meskipun bisa kamu sebut, bangunan juga tidak penting, Pak. Dimana kita sujud, itulah masjid. Jadi, tidak ada hakikatnya masjid. Terus sampai. Bukan kamu sendiri yang bilang cama'ah, tidak. Di imam beda inti, kamu dewi senyipul, kayak. Oke. Yuk, silahkan dibahas lagi. Yang ketiga, kritis. Kritis kayak tadi. Proporsional, porsional. Yang ketiga, konseptual, reflektif. Jadi, akalnya harus operasi. Konsep-konsep. Oh, kalau kayak gini ini, namanya kafir. Kalau kayak gini, namanya masih mu'min. Kalau kayak gini cengengesan. Kalau kayak gini serius, itu kan berpikir konseptual. Kamu harus punya konsep. Kalau tidak punya konsep, kamu bingung. Realitas itu penting. Tapi, realitas gak akan bunyi kalau pikiranmu cair. Gak punya konsep, gak punya. Bingung, kamu. Kamu harus sudah punya konsep tentang kursi, tentang sepatu, tentang kelas. Itu kan konsep-konsep yang ada di kepala. Itu harus dipakai untuk analisis. Itu ciri pemikiran filosofis. Jadi, filsafat tidak sekedar membunyikan realitas. Tapi, dia juga melakukan konseptualisasi. Yang kelima, coherent, konsisten. Coherent itu berpikirnya runtut, nyambung. Kalau konsisten itu berpikirnya tidak loncat-loncat. Sama. Jadi, orang berpikir filosofis itu harus jangan loncat-loncat. Jadi, runtut itu sekuen. Jadi, runtut itu saya ingin mengkaji masjid. Pertama-tama, saya ingin neliti tentang definisinya masjid itu apa. Yang selama ini dibahami orang. Kemudian, yang kedua, saya ingin masjid dalam kitab-kitab kuning itu apa. Itu runtut. Ada sekuennya, harus jelas. Dan itu berhubungan dengan sistematis, metodis. Tidak boleh acak. Runtut dan sistematis. Jadi, sekuennya jelas dan terstruktur. Dan yang paling akhir, ini yang agak susah ditanggung adalah bebas sih, tapi kamu harus tanggung jawab. Yang berat itu tanggung jawab. Karena berpikir itu kamu harus berani menanggung segala resiko dari pikiranmu. Ketika sudah kamu ekspresikan. Bebas. Berpikir itu pasti bebas. Tidak ada orang yang berpikir tidak bebas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang berpikir. Dicegah, dibatasi bisa, diatur bisa, tapi tergantung masing-masing orang mau tidak dia diatur. Kalau saya mau bebas, ya. Meskipun mengekspresi pemikiran itu tidak bebas. Tapi berpikir itu pasti bebas. Kalau tidak percaya, coba saja. Kamu ingin mikir apa saja? Boleh kok. Seandainya saya jadi presiden. Tidak ada orang yang bilang kamu makar, gara-gara kamu mikir jadi presiden. Iya kan? Kamu membayangkan saya ingin, meskipun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang itu kamu. Tidak bisa orang melarang menjelaskan. Awas, jangan berpikiran kotor. Kalau memang isinya pikiranmu kotor, ya kotor saja. Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Tapi kalau memikirmu aneh-aneh, bayanganku ya singgara-anggara. Orang tidak bisa menghalangi cara memikir. Kalau tidak, coba sendiri. Bisa kok yang bisa menghalangi kamu berpikir. Ekspresi dari pemikiranmu baru orang bisa komplain, bisa marah, bisa menghalangi, bisa ingin. Disitulah letaknya tanggung jawab. Jadi jangan takut, apa bisa Pak? Bebas berpikir, bisa. Cuma bebas mengekspresikan pemikiran, itu yang kamu harus tanggung jawab. Karena tidak selalu bisa begitu. Kadang-kadang menurut kamu benar, tapi kalau kamu ngomongnya langsung hari ini, orang bisa marah. Nah itu, kamu harus tanggung jawab. Karena kamu yang ngomong, sebetulnya memang kamu omongkan. Tapi aktivitas mikirnya sendiri bebas. Jadi cirinya pemikiran filsafat itu bebas dan tanggung jawab. Kamu jangan marah. Loh ini kan pikiran saya sendiri. Ya, tapi karena sudah kamu omongkan, maka kamu harus tanggung jawab dengan yang kamu omongkan. Bukan dengan yang kamu pikirkan. Karena mikirnya kamu bebas. Jadi, radikal, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, koherent, dan konsisten, sistematis, dan metodis, yang terakhir bebas dan bertanggung jawab. Semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, kalau kita ringkas jadi satu, bahagian cuma satu adalah akalmu harus sehat. Itu aja, akal sehat. Dan waras. Iyalah, sehat bahasa Indonesia, waras bahasa Jawa. Jadi, akal sehat. Bekalnya itu aja sebenarnya. Akalmu sering sakit oleh banyak pengaruh dari luar, oleh obsesimu, oleh naksumu, oleh ambisimu, oleh fantasimu. Hati-hati. Apalagi yang namanya fantasi itu kan, sering merosak pikirannya. Mikir sehingga aneh-aneh, membayangkan yang aneh-aneh. Menghayalkan yang tidak perlu, tidak penting, menghabiskan waktu. Itu yang sering. Membuka konten yang tidak beres di internet. Itu kan sebenarnya mikir aneh-aneh, mengotori pikiran. Ada yang masih rajin. Sudah di blog-in ribuan situs, kamu masih lebih pintar. Masih nemu aja ya, gitu-gitu. Padahal, apa sih menariknya? Saya enggak tahu menariknya di mana. Yang jelas tidak menarik, mesti kan, mendorong. Mendorong kamu berpikir yang tidak-tidak. Dihindari lah. Itu bikin, sebenarnya kamu bisa protes doa, itu kan alamiwa. Fitro, fitro apa. Ya kan? Bahwa kamu suka dengan yang gitu-gitu, iya. Tapi tidak semua yang kamu suka harus dituruti kan. Apalagi yang itu destruktif. Tidak harus jauh-jauh dengan agama. Dengan agama sehatmu sendiri, dia destruktif. Kalau kamu rajin kayak gitu, saya lupa, secara kimiawi, ada seset kimia tertentu dalam tubuhmu, yang itu kalau dirangsang terus-menerus, kayak kamu yang kayak gitu-itu, hasilnya kayak kamu markoba, kopi, rokok, ketagihan. Kalau sudah ketagihan, enggak enak kan ketagihan yang gitu-itu. Apalagi kamu belum punya istri. Akhirnya yang terjadi, kamu menghayal yang tidak-tidak. Berpikir iseng ora-ora. Kadang-kadang ada yang kebablasan kan, sama temannya sendiri. Pelatihan, workshop. Kan gitu sekarang banyak. Mungkin baru dapat materi, wah saya dapat materi bagus ini. Gimana kalau kita bikin pelatihan? Hati-hatilah. Jadi, karena kuncinya di akal sehat, kalau memang sudah mantap hatimu, ingin berfilosofat, biarkan akalmu sehat, jangan dikontaminasi yang itu. Yuk, gradasilah kalau memang sudah sering gitu. Kalau selama ini seminggu tiga kali, ya jadi sekali aja lah. Atau mulai sekarang, saran saya, waktumu untuk internetan, Facebookan, dan kawan-kawan, kurangilah secara gradual. Coba aja. Nanti akan ada banyak aktivitas lain yang bisa kamu lakukan, selain nongkrong dan manggu laptop. Karena biasanya kalau sudah gitu. Karena memang dunia ada di pangkuan, begitu pegang laptop. Hanya saja, kamu sendiri belum bisa melakukan filter terhadap dirimu sendiri untuk melakukan yang bermanfaat. maka caranya ya sementara dihindari dulu. Kayak para sufi itu loh. Ketika dia merasa tidak bisa lepas dari dunia, untuk sementara dihindari dulu dunianya. Kalau sudah keterikatan dibantinnya dengan dunia, sudah nggak dahsyat lagi, dia balik lagi hidup di tengah masyarakat, tapi sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Nah, caramu latihan juga gitu. Bukan berarti kamu nggak seneng perempuan, nggak seneng yang gitu-gitu. Karena kamu tidak mau terikat dengan yang nggak beres itu, kamu latih dirimu untuk tidak jadi terikat. Saya sering kan dikirim kemuruan, kadang-kadang kalau ada, kita kan normal, kita kan itu. Justru karena kamu normal itu, hindarilah. Kalau kamu nggak normal sih, nggak apa-apa. Kamu gitu-gitu. Karena kamu normal itu, hati-hati, hindari. Cara berpikirnya dibalik gitu. Jangan mentang-mentang normal terus, kamu lampiaskan susur hatimu. Oke. Karena barang itu barang sakral. Kalau dibuka jadi nggak menarik. Kalau dipamer-pamerikan terus, jadi harus ditutup. Jadi pikiranmu juga gitu. Jangan diisikan gitu-gitu. Kalau terlalu banyak konten itu, konten yang lain yang reflektif kritis nggak masuk. Gitu loh. Dan ini kan lebih dasar. Daripada ceramah kayak gini kan, kamu lebih mending nonton TV, nonton internet. Mending-mending gitu kan. Karena memang di sini, ada saraf-saraf tertentu yang mengarah ke situ. Makanya hati-hati. Dibentuklah. Bebas dan bertanggung jawab. Kamu bebas, tapi bertanggung jawaban. Pertanggung jawaban itu nggak harus untuk orang lain. Karena kita muslim, pertanggung jawabannya juga ke atas. Kamu tak kasih energi, tak kasih kecerdasan, tak kasih tenaga, waktu muda kamu pakai apa. Dari 100% kiro-kiro yang paling banyak, alokasinya untuk apa? Itu kamu besok ditanya. Ngenetnya berapa persen? Ngobrolnya berapa persen? Nongkrongnya berapa persen? Baca buku sama ngangkring kiro-kiro lama mana? Kamu jawab kamu kan? Karena kamu ini dapet fasilitas. Ya, nggak setiap orang kan bisa menikmati fasilitas kayak kamu bisa kuliah. Jadi elit, nggak kerja, tapi dikirimi uang terus dan dianggap kelompok intelek. Ini kan luar biasa. Wadahal kamu disini cuma nongkrong sama gitaran kan, tapi kalau kamu pulang kan merasa ini loh, mahasiswa elit, intelektual Indonesia. Kan kamu merasa gitu? Wadahal seminggu sekali megang buku, nggak misli. Maka anugerah itu harusnya memanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, bagian pertama, provokasi kinesafatnya saya kira sudah. Nanti kalau masih ada sesi, kita masuk ke bagian kedua yang agak teknis. Ada pertanyaan. Iya lah, karena kalau saya ngomong sendiri kan enaknya kamu. Saya yang capek. Silahkan. Pertanyaan, komplain, usulan. Boleh untuk saya, boleh untuk panitia. Biar saya nggak ngomong sendiri. Oke, nggak ada. Ini bukan ceramah di masyid loh ya. Ini jalur loh. Saya sama, sebenarnya kalau tadi berpisahat-berpisahat itu pikiran kita harus kita sekotori. Saya katakan itu fantasi, ambisial, berlada. Yang perlu kita sebagai generasi muda. Ini kan generasi muda ini kenapa kita berkarat, kenapa ada kata-kata galau, dan sebagainya itu karena saya melihat bagi generasi muda ini tidak bisa bertahan melawan itu semua. Melawan, apa yang saya katakan, melawan pengotoran pikiran yang tanpa sadar. Dan itu, secara maklumnya, itu dikontrol secara alam bawah sadar. Saya melihat sebetulnya, media itu sangat hebat karena masuknya insting alam sadar. Itu yang menarik di situ. Nah, bagaimana? Kalau saya tanya, bagaimana tip kalau digantik, kalau saya tip itu terlalu apoketik. Ini adalah ada suatu instan atau sesuatu yang berkesifat instan atau sistematik. Karena, jujur saja, saya mengamati mahasiswa sekarang kalau saya di situ mobil, mengamati mahasiswa sekarang itu mikirnya itu malesin. Mikir saja males apa-apa lagi kalau, apa itu? Kalau diajak apa-apa, mikir saja males. meski itu kan yang bebas, yang kayak gitu. Mikir saja udah males. Ini, karena kan soal imanasi dan sebagainya. Ini lagi namanya. Oke. Ya. Alhamdulillah kamu sudah siap untuk tobat. Iya. Pertama-tama, ya, langkah perjuangan paling awal, yang paling penting adalah sadarilah. Itu saja sudah luar biasa. Orang Indonesia, kenapa krisisnya enggak selesai-selesai. Enggak banyak orang sadar. Kamu sadar dulu, itu sudah 50% dari perjuangan. Tapi terus jangan berhenti disadar. Harus ada upaya, setiap orang punya strategi sendiri-sendiri kok. Rancang aja sesuai kamu. Versi ini. Saya enggak harus nasihatin, ini baik loh, ini buruk. Kamu, referensimu itu lengkap sudah di kepala. Kamu sudah hidup 20-an tahun lebih, itu pasti di kepalamu sudah ini baik, ini buruk, itu lengkap. Apalagi kalau akalmu sehat itu kamu sudah ngerti. Mana yang boleh atau tidak boleh. Dan kamu enggak harus capek-capek. Ini dalili apa, Qur'annya apa, akalmu sehat saja kamu sudah ngerti kok. Ini enggak boleh. Ini enggak layak. Ini enggak sopan. Ini enggak pas. Itu harus ngerti diri. Pikiranmu itu habit. Biasa. Ingat-ingat ini kuncinya. Pikiranmu itu, kalau kamu biasakan dengan yang baik-baik, yang semangat-semangat, yang positif-positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau kamu biasakan dengan yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, hasilnya akan jelek. Latihlah. Biasakan dia dengan yang baik-baik. Biasakan dia dengan yang maju-maju, yang progres-progres. Jangan biasakan dengan yang destruktif. Paling gampang yang kayak tadi, ketika kamu rajin surfing yang jelek-jelek, pikiranmu akan terbiasa. Dan dia akan memproduksi sendiri justifikasi-justifikasi. Pembenaran-pembenaran yang semula jelek. Bisa jadi lama-lama terus jadi baik. Jadi biasa, awalnya terus naik lagi jadi baik. Awalnya kamu agak gimana ya kok menonton gambar kayak lama-lama eh kelihatan lagi. Eh kelihatan lagi lama-lama. Eh ada yang lain gak? Dan terbiasa sudah pikiranmu. Kemudian dia akan memproduksi justifikasi-justifikasi. Ah gak apa-apa cuma lihat kok. Lebih dahsyat orang yang melakukan yang selingkuh yang anu itu. Saya kan cuma lihat gini. Gak apa-apa. Cuma lihat aja kok. Gak melakukan sendiri. dosa ya dosa kecil kayak gini. Dibandingkan yang korupsi gak ada apa-apanya. Apa sih gini. Dia akan memproduksi justifikasi-justifikasi. Ini gak asasi kok saya lihat kayak gini kan urus-urusanku sendiri. Nanti akan gitu juga. Misalnya kamu yang sama pacarmu rajin belajar bersama sampai jam 12 malam di kamar. itu awalnya kamu akan takut luar biasa mungkin bingung tapi lama-lama akan ada pembiasaan-pembiasaan dan dia akan memproduksi justifikasi sendiri. Allah sama pacar-pacarku sendiri suka sama suka gak ada paksaan. Kalau ada resiko kan tak tanggung-tanggung sendiri ngapain sih orang-orang itu rawen. Kamu seperti itu. Dan lama-lama kamu terbiasa dan pembiasaan. Maka sebelum terlanjut biasakanlah akalmu dengan yang sehat-sehat yang baik-baik yang benar-benar. TV juga begitu. Kalau kamu merasa tidak kamu merasa lemah dan sangat mudah terpengaruh iya ganti aja jenisnya kamu gak usah nonton yang gitu-gitu nonton aja seponggob apa nonton iya kan jadi atau kalau nonton TV ya tontonlah biasa-biasa aja anggap aja nonton film nonton film kan gitu kan waktu nonton aktornya nangis kamu ikut nangis sedih tapi habis nonton film kan biasa lagi sudah lah mau cuma film jadi kalau kamu nonton TV anggap aja itu acting gak tenangan apa aja di TV itu debat mati-matian kayak mau pukul-pukulan begitu acara ditutup ketawa-ketawa salaman sementara kamu yang lihat tadi masih marah masih begitu ya kita akhiri acara setian terus salaman-salaman sementara kamu masih kurang-hajar masih gitu dia sudah salaman ketawa-ketawa anggap aja itu acting gitu aja gak usah dimasukkan kamu cari sendiri kebenaranmu kebijaksanaan versimu jangan takut jadi karena kamu tanggung jawab sendiri nanti jangan mau gampang dipengaruhi orang kalau kamu gak butuh film syafat gak harus ikut ngaji film syafat jangan mau dipengaruhi sama pangitian karena kamu yang ngerti butuhmu apa untuk hidupmu gitu loh refleksi makanya bagian pertama bagi saya penting untuk mengubah kamu eh kamu itu harus hidup mandiri bertanggung jawab mau berpikir reflektif jangan hidup asal-asal mungkinnya kan disitu maka paling awal tadi saya bilang setiap orang harus jadi filosof meskipun tidak harus setiap orang jadi ahli filsafat nanti siang kamu belajar filsafat barat mungkin sorenya belajar filsafat islam gak apa-apa itu referensi-referensi bahan kamu untuk berfilsafat untuk memfilsafati hidupmu untuk mereflesikan untuk menguji hidupmu cari referensi sebanyak-banyaknya mungkin kamu punya keterbatasan tapi tokoh-tokoh besar bisa ngasih kamu referensi yang lebih bagus caranya gitu jadi meskipun gak harus kamu kuasai seperti yang bilang tadi yang wajib menguasai hanya mahasiswa filsafat kalau kamu agama hanya miruh kamu muhasabah makanya ayat-ayat yang nyindir kamu hafalatakilun hafalatatafakarun hafalatatafakarun itu kan buahnya itu sebenarnya maunya nyuruh kamu berfilsafat nyuruh kamu memijaksanai hidupmu oke jadi mulai hari ini tadi siapkan dirimu untuk bertanding di arena hidup yang serius jangan sampai kamu sadar untuk serius itu nanti setelah menikah orang itu biasanya sadar untuk hidup serius setelah menikah itu pun biasanya kesadaran ekonomis kesadaran untuk cari uang untuk membangun kesadaran yang lebih tinggi dari itu harus sekarang karena kalau kamu nunggu besok setelah nikah apalagi punya anak agak berat maka mulai sekarang dibangun lagi aku ini ingin mencetak diriku dengan profil yang kayak gimana itu mulai kamu rancang sekarang jadi seandainya besok ada pelatihan lagi filsafat acaranya jangan lagi cerama tapi workshop pelatihan evaluasi diri tapi yang filosofis itu lebih menarik jadi bisa sampai malam bisa jadi biar gak cuma model halako untuk muhasafah itu model filsafat juga bisa ada halako nya sendiri tapi yang filosofis jadi kalau yang halako teman-teman yang disana itu kan teologis teologis itu bagus ada agama sekali-sekali basisnya adalah akal sehat karena sekeliling kita itu banyak sekali yang gak masuk akal sehat tapi kamu gak sadar karena dia kepuas biasa coba aja banyak sekali yang gak masuk akal sehat kadang-kadang ada tulisan di langang parkir disini tapi di bawahnya supeda banyak sekali tapi jarjannya gimana mikirnya orang-orang ada yang banyak lah yang gak sehat gak sehat itu banyak tapi tiap hari kamu lakukan karena nganggepnya ya wis biasa maka mulai sekarang cerdasi hidup ada pertanyaan lagi apa dilanjutkan saya setiap jam lagi ya jangan lama-lama nanti kalau terlalu banyak penuh disini harus kamu sisakan untuk nanti sore dan nanti siang karena karena justru mungkin yang sore dan siang kamu butuh space lebih banyak karena teorinya mesti banyak saya menghindari ngomong banyak teori karena begitu saya ngomong banyak teori kamu akan ngantuk jangankan yang teori ukut baju 10 menit kamu sudah apalagi filsafat sehari lagi dah siap nah sekarang ini yang agak konsep filsafat itu secara umum yang dibahas tiga ada realitas ada nilai ada pengetahuan dan kebenaran realitas itu kenyataan sehari hari kalau nilai itu isinya dua ada nilai keindahan ada nilai kebaikan nilai keindahan itu estetika nilai kebaikan itu etika kalau ontologi metafisika ngomong realitas itu biasanya isinya tiga yang pertama teologi membahas tentang Duhan yang kedua kosmologi membahas tentang alam yang ketiga antropologi membahas tentang manusia itu yang ontologi Tuhan alam manusia kalau yang aksiologi nilai itu etika estetika akan dapat contoh-contoh teori contoh-contoh konsep tentang teologi tentang kosmologi tentang antropologi di nanti siang dan nanti sore teologi itu mungkin akan banyak diwakili di dunia sahabat islam kosmologi dan antropologi kalau kosmologi itu kebanyakan filsafat barat periode awal kalau antropologi itu filsafat barat modern nanti dapatnya nanti siang tidak harus saya jelaskan kalau nilai etika estetika etika itu nilai baik buruk estetika itu nilai indah dan tidak indah sebenarnya ada tiga diatasnya etika itu orang biasa menyebut logika logika itu nilai kebenaran kenapa tidak saya sebut karena biasanya logika diletakkan tersendiri jadi capot disafat seandainya kamu mau sebenarnya dia cuma nilai nilai kebenaran jadi dalam hidupmu kamu harus ngerti levelnya nilai ada level kebenaran ada level kebaikan ada level estetik nilai biar kamu ngerti sebelah sedikit kalau kebenaran itu sifatnya universal dimanapun kapanpun siapapun akan setuju harus ikut itu itu kebenaran makanya logika asumsi-asumsinya eksat pasti satu tambah satu dua itu kebenaran di bawahnya kebenaran itu nilai kebaikan kebaikan itu sifatnya konvensional konvensional itu kesepakatan hasil konvensi baik di lokal ini tidak selalu baik di lokal sana itu nilai kebaikan kuliah pakai celana pendek itu di Indonesia tidak baik tidak sopan tapi di luar negeri tidak apa-apa kalau kamu lihat di kampus di luar apalagi pas musim panas itu kan pakai celana pendek pakai tank top pakai tidak apa-apa di kampus sayangnya disini tidak gitu kalau disini kuliahnya tidak kenal musim entah musim musim harus pakai celana pakai sepatu pakai itu tapi kalau di luar dan itu nilai harus memang derajatnya di bawah kebenaran kalau kamu uji secara logis secara rasional mungkin tidak nyambung apa sih pak hubungannya kuliah sama sepatu kamu nyari argumennya susah karena memang levelnya bukan level kebenaran logis levelnya dia level kebaikan yang sifatnya konvensional hasil kesepakatan disepakati bahwa kalau disini itu kuliah yang sopan yang dianggung baik makanya kodenya bukan kode logis namanya kalau di kampus namanya kode etik karena dia memang etika jangan kamu tanyakan argumen rasionalnya apa pak hubungannya mikir sama sepatu kalau tidak pakai sepatu saya tidak bisa mikir maka seri komplek begitu levelnya bukan level itu aturan itu kode etik etika kebaikan hubungannya bukan salah benar tapi baik atau tidak baik itu nilai yang terakhir yang terakhir nilai estetik keindahan ini lebih kecil lagi dari etik karena levelnya subjektif yang konvensional tadi namanya intersubjektif disepakati oleh antar subjekt nah yang estetik ini namanya subjektif setiap kepala setiap orang hidupnya masing-masing itu estetik aku merasa kalau orang rambutnya panjang itu cakep yang perempuan bukan yang lagi itu saya versiku mungkin kamu yang lain beda bodak itu seksi itu versi individual karena bodak atau tidak itu kan urusan estetik kalau urusan estetik orang bisa ya bisa enggak suka-suka saya suka laptop warna pin ya suka-suka dia ada yang bilang saya suka dangdut sementara yang alah apun dangdut mesti kayak gitu kan lebih enak campur sari itu selera kamu gak bisa menggugat kamu gak bisa bikin simposium internasional enak mana dangdut gak akan ketemu jawabannya karena itu urusan sangat subjektif masing-masing kepala masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri level ketiga jadi kalau kamu diskusi tentang apapun pertama-tama lihat level nilainya ini ngomong benar-benar salah apa ngomong baik tidak baik apa ngomong pantas tidak pantas indah-tidak indah itu saja kamu dikasih minum teh gak dikasih tutup sementara ini dikasih tutup itu kira-kira level kebenaran kebaikan atau keindahan kebaikan kenapa bukan kebenaran kalau saya argumennya gini harusnya semua dikasih tutup kan ini lama nanti jangan-jangan ada laler ada apa masuk nah ditutup dulu biar gak kena kumat-kumat kalau saya argumenya gini kebaikan kebenaran atau keindahan kebaikan oke maka nanti pulang dari sini carilah buku yang judulnya filsafat nilai karena orang sering gitu sering gak bisa kalau itu kesepakatan lihatlah konteksnya kalau itu kebenaran lihatlah konsepnya kalau itu keindahan lihatlah siapa yang ngomong itu aja kuncinya jadi kalau ini tema tentang benar-salah yuk konsepnya dulu teorinya apa yang dipakai settingnya udah sementara kalau itu kebaikan lihat dimana dan kapan ini diomongkan kalau itu konteks estetik keindahan siapa yang ngomong siapa yang memahami itu pahami yang terakhir ngomong tentang jalannya prosedurnya prosedur berfikirnya itu cabanya namanya epistemologi gimana caramu sampai pada kesimpulan dan apa ukuran benar-salahnya itu namanya epistemologi ngomong tentang benar-salah jadi dari ngomong realitas berarti ngomong tentang Tuhan alam manusia tema Tuhan alam manusia itu bisa kamu lihat di tiga level ada level kebenaran ada level kebaikan ada level keindahan dan caramu untuk membahas dan ukuran benar-salahnya apa itu ada di epistemologi filsafat secara umum itu isinya jadi ada objek otologisnya disebut aksiologi karena hubungannya dengan aksi dengan praktek praktek kebenaran praktek kebaikan praktek keindahan dan yang terakhir caranya cara meternya mana salah mana benar ukurannya benar atau ukurannya salah apa andainya kamu disuruh analisis ngaji filsafat ini dengan ceramah di masjid teman-teman HTI itu kira-kira enaknya dibahas level kebenaran level kebaikan atau level keindahan kebaikan keindahan keindahan nombor kebenaran kira-kira kalau level keindahan kamu mau membahas apanya keindahan itu kan etis atau tidak etis apakah memang sudah etis misalnya yang sana di masjid duduk bareng sementara kamu di kelas seperti kelas kayak gini itu etis sekular di luar masjid itu level kedua etika kan urusan bener salah susah tapi etika bisa ditahas atau indah tidak indah mana yang lebih indah duduk kayak gini apa lanjut kayak itu oke ya ini tadi sudah tak bilang kan orang biasanya kadang-kadang sosial politik dimasukkan ke aksiologi tapi saya cenderung tidak memasukkan sosial politik level aksiologi kenapa karena sosial politik juga harus dilihat levelnya apakah itu level baik tidak baik atau level benar salah atau level indah tidak indah meskipun nanti di buku-buku tertentu disebut sosial dan politik itu masuk aksiologi di luar tiga ini ada namanya filsafat khusus filsafat khusus itu berarti cara berpikir filsafat untuk menggarap wilayah-wilayah tertentu maka ada namanya filsafat agama filsafat politik filsafat budaya filsafat uang bahkan ada filsafat set ada banyak filsafat itu itu berarti apa nalar filsafat yang tadi saya sebut di awal untuk memahami wilayah-wilayah tertentu kalau ini kan secara umum jadi yang secara umum ini ketika objeknya spesifik dan khusus nanti akan melahirkan filsafat yang khusus kalau objeknya khusus agama akan lahir filsafat agama kalau objeknya khusus terima kasih